Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihan 2 Alambarajo, anggota DPRD Kota Jambi Jeffrey Zen, fraksi Partai Nasdem Kota Jambi, menggelar kegiatan reses tahap 1 di RT10 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alambarajo pada hari Minggu 4 Februari 2024. Kegiatan reses tahap 1 yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Jambi, yang dalam hal ini anggota DPRD Kota Jambi fraksi Partai Nasdem Jeffrey Zen, bertujuan mendengarkan masukan dan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat Alambarajo dan sekitarnya. Jeffrey Zen yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi itu mengatakan, dalam resesnya masyarakat menyampaikan aspirasi terkait persoalan banjir, persoalan jalan, dan persoalan kartu tabung gas 3 kg. Ketua reses hari ini bahwa saya melakukan reses di RT10 Kelurahan Rawasari. Masyarakat begitu anggota siap untuk menyampaikan permasalahan. Saya simpulkan ada tiga permasalahan. Pertama, ada banjir, kemudian ada listrik yang semraut, dan kartu gas yang tidak cukup. Nah, tapi kan sering kita capat. Itu mungkin, jadi itu sudah disampaikan. Tadi dari jatatan, Nah, terkait untuk jalan, dan pembanji, itu dari BIPM, dan kalau gas LPD, tadi dari Alvinas Merindah sudah menjelaskan. Mudah-mudahan di RT10 ini bisa punya pangkalan sendiri, dengan catatan tadi, Nantinya aspirasi masyarakat tersebut akan segera disampaikan ke pemerintah kota Jambi yang dalam hal ini dinas terkait. Sementara itu, ketua RT10 berharap aspirasi masyarakat ini dapat terrealisasi dan diperjuangkan oleh anggota DPRD kota Jambi, Jeffrey Zenantinya. Sementara itu, sehingga warga bisa langsung menyampaikan kelimaannya. Dan didengar oleh intang sitar kait dan seberindak, dan seberindak apa yang menjadi persoalan di sini, sehingga langsung oleh warga. Dan kalau dibilang puas atau tidak, masih dalam usaha kita, tapi yang jelas aspirasi masyarakat sudah tersampaikan. Saya terima kasih kepada Pak, kita berhubungan. Terima kasih.